Intro Terkait pencabutan peraturan daerah yang mencapai 3.143 di seluruh wilayah Indonesia yang salah satunya terkait perda retribusi pendidikan dan syariah Anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Nasution Hamka menilai pencabutan perda di berbagai daerah karena bertentangan dengan payung hukum diantaranya yaitu undang-undang Sebelum mencaput perda yang dinilai bertentangan Rahmat mengingatkan Kemendagri untuk melakukan kajian terlebih dahulu sehingga tidak merugikan daerah atau pusat bahkan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Yang jelaskan bahwa perda setelah dicabut bukan berarti dia lalu ini ya silahkan mungkin dikaji yang mana yang sekiranya ini kemudian direpisi kembali atau mungkin dikaji kembali sehingga bisa diterbitkan perda yang sesuai dengan kondisi sekarang Rahmat Nasution menambahkan pencabutan perda jangan sampai memberatkan masyarakat di berbagai daerah Dirinya berharap para kepala daerah dan masyarakat dapat saling menyatukan persepsi terkait pencabutan perda Rahmat menegaskan pencabutan perda bukan dalam rangka mengkebiri otonomi daerah namun mempertegas agar pertumbuhan ekonomi di daerah dapat berjalan secara paralel Pencabutan perda tersebut bukan dalam rangka untuk mengebiri otonomi daerah tetapi lebih kembali mempertegas bahwa pemerintah pusat ingin agar pertumbuhan ekonomi daerah itu berjalan paralel Rohim TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!